Assalamualaikum gamers, gue Prabu dan di video kali ini kita memainkan game class of class lagi Dan hari ini gue mau challenge lagi dan challenge kali ini Gue mau coba, apa ya, mau coba challenge best yaitu Benteng koko 4 lapis, adakah yang bisa menembus benteng koko ini? Kita lihat aja di challenge-nya selanjutnya nanti Dan sebelum memulai challenge-nya nih, disini gue mau ngasih pemberitahuan dulu Buat kalian yang mau seru-seruan ikutan challenge bareng gue Kalian tinggal join aja ke clan ini setiap hari Rabu Setiap hari Rabu pagi, kalian tinggal join aja ke clan Disanguinch ini Dan kodenya yaitu 2YCV00K9L Nah silahkan Rabu pagi kalian join aja, Rabu sore kalian boleh udahan Nah gue bakal challenge-nya mungkin di siang hari atau di sore hari ya di clan ini ya Bisa jadi kalau misalnya gue bangun pagi, challenge-nya di pagi hari cuy Jadi kalian tinggal join aja di minggu depan Seperti itu ya cuy Dan seperti apa keseruan untuk challenge-challenge di hari ini Kita langsung aja menuju ke serangan yang pertama ya cuy Oke cuy, dan ini dia serangan pertama dari Ginar, Ginar Samerza ya Dia menggunakan serangan udara Dan ada pasukan super juga yaitu Super Valkyrie Seperti apa kekuatannya? Bisa gak menghancurkan benteng 4 lapis ini cuy? Kita lihat, Electro Dragon-nya mulai turun dan ternyata maksimal ya gila Ini levelnya maksimal gila ya cuy Dia bawa gerobak bareng es golem Nah ada Super Valkyrie turun Kita lihat Super Valkyrie-nya Eagle Artillery Go udah aktif Kita coba tunggu cuy Tunggu dulu, oke Di tengah dikasih spell es Tapi bentaran doang spell es-nya Dua kali spell es Belum tembus gerobaknya Tiga kali spell es Gila ya Tiga kali spell es Masih belum tembus cai Oke Baru ada respawn di zene Dan Melipir Menyamping lagi ya Jadi gak kuat Menuju ke area Bener-bener benteng yang kokoh Benteng 4 baris yang sangat amat luar biasa Untuk serangan pertamanya Ini baru berhasil ngedapetin 43% Kita lihat Apakah ada tambahan lagi? Oke Udah mau habis Jawara Royal udah di tengah Kita lihat Dua hero masih aktif Grand Warden udah mampus Tinggal satu pasukan lagi Dan satu hero yaitu Archer Queen ya coy Udah dapet bintang Ternyata 50% Berarti ini heroic attack ya Karena cuma dapet 50% ya coy 52% Oke Kemana arah dari Eagle Artillery Eagle Artillery belum nambah ke hero ya Belum nambah ke hero nya Come on Come on Boy Aduh lah Nah ini kayaknya Ini saatnya Archer Queen tewas Untuk serangan yang pertama ini Bam bam Oke dan udah selesai Untuk serangan pertamanya Benteng kokoh itu belum berhasil dilumpuhkan Kita coba langsung ke serangan yang Kedua ya coy Nah dan ini dia Serangan yang kedua yaitu Dari NL Co-Leader Kita coba Serangan NL Co-Leader Seperti apa Ini menggunakan serangan udara lagi Menggunakan Electro Dragon lagi Ditambah balon yang baru level 6 Kita coba lihat Archer Queen mulai merangsak Pasuk Hero nya lemah banget coy Ini hero nya masih terlalu lemah ya Masih di level 12 ya Oke dan 3 pasukan langsung turun sekaligus Kita lihat Ini sepertinya signal nya agak kurang bagus ya Signal nya patah-patah Bos Weh gak jalan Oke Kita coba tunggu sejenak Kita coba hitung sampai 5 Kalau misalnya gak aktif Wow udah aktif lagi ya Oke Dan pasukan yang mulai turun Penjaga gue mulai keluar Disini Grand Warden pun turun Oke Kita lihat Rombongan Yeti Menuju ke arah Archer Queen Sepertinya untuk serangan kedua ini Bakal lebih berat dari serangan pertama ya Kita coba tunggu aja Kita lihat Benteng nya bahkan Oke Oke ada Japlin disana Bos Japlin nya bener-bener Mengarah Menuju pusat tasaran ya Japlin menuju pusat tasaran coy Sepertinya tonal nya bakal lumpuh Atau gagal Kita lihat Oke dikit lagi Dikit lagi Tonal nya gagal lumpuh Ya padahal udah tipis banget coy Udah sangat amat tipis ya Tonal nya gagal lumpuh Masih tetap si tonal gagal lumpuh Di serangan yang kedua ini coy Dan sepertinya pasukannya gak bakalan lama Akan segera habis coy Oke Dan bener banget 32% Untuk serangan yang kedua Kita langsung aja menuju ke serangan yang ketiga Dan ini dia serangan yang ketiganya Yaitu dari GPS Flow TMK ya Dan pasukannya ini tonal 13 atau 12 Sepertinya ya Kita lihat Mana dia turun Turun dimana Oke ternyata dari bawah Queen Walk ya Menggunakan Queen Beserta healer Ada disini Baby Dragon Satu untuk Pembersihan ruang area Apakah mampu Masuk merangsang ke area pusat Kita coba tunggu Kita coba tunggu Dan benteng Koko ini Sobatnya bakal mudah dilumpuhkan Karena ada miner ya Terlihat ada miner ya coy Ada segelombolan miner Kita coba tunggu Kita lihat Queen udah mengarah Di area Tengah Oke Kuat kah Satu race bell Satu race bell Apakah kuat menahan gempuran Inferno Tower Kagak kuat coy Masih harus bertahan Oke Ternyata kuat ya Satu race bell Sanggup Mematahkan serangan Inferno Tower Dan si Queen Masih hidup dengan selamat Mulai Healernya mulai terhambat Dan di belakang ada Apa namanya Ada kotak amal Ada kotak amal Yang siap Dengan semua gempuran Kita coba tunggu coy Si kotak amalnya Race bell lagi-lagi Diturunkan di area Queen Queennya masih merangsak Ini sepertinya Pembersihan jalur dulu Pembersihan jalur Supaya apa Supaya si miner Bisa menuju ke tengah Nah bener banget Miner ada di sisi sebelah sini ya Minernya ada di sisi sebelah sini Kemana ke arah miner Apakah menuju tonal Atau menyamping Kita coba tunggu coy Oke Belum ada miner-miner Yang terlihat Menuju ke tengah ya Belum Atau sepertinya sekarang Miner bakal menuju ke tengah Bareng Hog Rider Oke Ini serangan cukup jitu Serangan yang cukup jitu Udah dapet 66% Jadi 70% Ini cukup luar biasa ya Untuk serangan yang kali ini Cukup luar biasa Untuk serangan yang Ketiga ini ya Serangan dari GPS Flow TMK Oke Sepertinya ini bisa dapet 100% Jadi kita tunggu dulu Kita tunggu dulu Benteng kokoh Walaupun tidak hancur Akhirnya tonal-nya Bisa lumpuh ya Di serangan yang ini Tonal-nya bisa lumpuh Butuh 3 kali serangan Baru ketemu Serangan yang bisa Melumpuhkan Semua areanya Bahkan bisa dapet 100% Kita lihat Masih ada tersisa 45 menit Balon menuju ke tengah Miner masih banyak Oke Tinggal 1 senjata lagi Yaitu Invermata War Ini sepertinya Bakalan bener-bener Rata ya Ini bakalan bener-bener Rata Karena masih ada Tersisa Miner yang amat Sangat luar biasa Coy Oke Dan ini dia GPS Flow T TMK Bisa akhirnya Berhasil Meluluh lantahkan Base yang ini Oke Gue bakal coba 1 serangan lagi Ini seperti apa Kita coba langsung Ke serangan keempat aja Coy Oke Coy Dan ini dia Serangan terakhir Yang menyerang Yaitu DP Kita lihat Serangan DP ini Masih menggunakan Serangan udara Tapi kemungkinan Untuk yang menggunakan Serangan udara ini Cuy Akan kesulitan Melumpuhkan area Kenapa Oke Di sana ada Jab Menghancurkan 1 mortar Ditambah 1 Air defense Kita lihat Jab lagi Menghancurkan 1 mortar Dan 1 air defense Kita lihat Ini melumpuhkan Air defense dulu Sepertinya ya Masih ada 3 jab Oke Air defense nya lumpuh lagi Sisa 1 air defense Gue yang masih bertahan Kita lihat Oke Dari arah Air defense ya Serangan dari arah Air defense Kita coba tunggu Coy Sejauh mana Untuk serangan Yang ke Keempat ini ya Serangan yang keempat ini Bakal sejauh mana Kekuatannya Come on Dia sumbangannya mulai turun Dan pasukannya masif Udah turun semua ya Bisakah menuju ke area tengah Dan air defense Belum lumpuh Kita lihat Balon gak ada yang sama sekali Mengarah ke air defense Oke Balonnya menjauh Coy Balonnya menjauh Dan air defense nya Belum lumpuh Ini bener-bener Air defense baru lumpuh Dan Infernal Tower Gak ada satupun yang menyentuh ya Infernal Tower Gak ada satupun yang menyentuh Sedangkan pasukannya Berkeliling Menyamping Oke Masih ada beberapa Kekuatan gue yang tersisa Dan ini Sepertinya Emang yang serangan Yang ketiga tadi ya Serangan yang paling luar biasa Ya itu serangan yang ketiga tadi ya Coy Kita lihat Kita lihat Balon mulai Beterbangan lagi Dari sumbangan Oke Balonnya menuju ke Area Exbow Oke Dan 53% Apakah masih ada tambahan lagi Kalau tambahan masih ada Tapi ini kemungkinan untuk Dapat 3 bintang itu Gak mungkin Untung Kedapetin 3 bintang itu Sangat amat Gak mungkin Karena apa Pasukannya 3 hero aja Ditambah 1 Electro Dragon Dan Minion Ada tersisa sedikit Kita coba lihat 62% 63% Dan sepertinya ini Bakal sedikit berat Untuk Kedapetin Bintang yang Lebih lagi Oke Kita coba tunggu Coy Kita coba lihat Disini pergerakannya Masih santuy Hero nya 3 hero Tinggal 2 hero lagi 2 hero masih santuy Dan Yeti Goh mulai keluar Menghadang Menghadang Laju dari Barbarian King Yeti Goh mulai Menghadang Laju Barbarian King Dan Electro Dragon Sepertinya ini terakhir Selesai ya Tinggal ada sisa Grand Warden Sedikit lagi Grand Warden nya Masih berjuang Oke Grand Warden masih berjuang Ke arah Yeti Dan serangannya Diudahin Ini cuma dapat 74% Berarti dari keempat serangan Itu serangan yang ketiga Itu yang benar-benar Luar biasa ya Coy Serangan ketiga Adalah serangan Yang termantap Coy Oke dan gue bakal balik ke home Oke Coy Jadi mungkin untuk challenge Sekali ini segitu aja Dan Untuk ngebahas Go Pass Season baru Ini gue agak Apa ya Agak kurang semangat Kenapa Karena si golpannya Yang muncul Yaitu untuk Tonal 13 Tapi mungkin bakal tetep Gue beli Gue di next video Mungkin bakal gue bahas Kita coba tunggu aja Dan disini juga ada Pembahasan mengenai Pohon Natal Di tahun 2020 Coy Pembahasannya Kapan Ditunggu aja Gue bakal bahas Segera Coy Dan buat selanjutnya Yang mau ikutan challenge lagi Kalian boleh masuk ke clan ini Setiap hari Rabu pagi Sorry banget Tadi pagi gue lupa Buat ngebuka clan nya Dan jadi yang joinnya Cuman sedikit Karena emang gue lupa Ngebuka clan nya 6 minggu depan Bakal gue tetep buka Clan ini Setiap hari Rabu pagi Silahkan langsung Kalian join aja Kita seru-seruan Di clan ini Oke lah Jadi sekian dulu Video kali ini Sampai jumpa di video-video Gue selanjutnya Wassalamualaikum Nama gue Pram Sub indo by broth3rmax